Intro Sirkuit F1 H2O jadi impian para pembalap Danautoba diminta kontrak F1 H2O selama 20 tahun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Meminta kepada pendiri H2O Racing Aga Danautoba Menjadi tuan rumah F1 Powerboot F1 H2O selama 20 tahun Saat ini kontrak tuan rumah hanya 5 tahun Hal ini diungkapkan Luhut saat mengadiri konferensi first event F1 H2O Danautoba Di baliknya Kabupaten Toba Jumat 24 Februari 2023 Pendiri H2O Racing, Nicolo Di San Germano dengan rasa bangga mengapresiasi permintaan Luhut Kenapa hanya 20 tahun saja? Danautoba bisa menjadi tuan rumah sampai 50 tahun Dan setelah hari Minggu seluruh tim selesai bertanding dan akan ada pemenang Saya mau katakan bahwa pemenang sesungguhnya adalah Indonesia Yang telah berhasil menjadi tuan rumah yang luar biasa Ungkapnya yang disambut tepuk tangan para hadiri Sungguh saya bangga pada Anda selaku tuan rumah dan ini adalah kemenangan Anda Ungkas Nicolo Di San Germano sembari di Amini Luhut Binsar Panjaitan Di sesi konferensi first, para pembalap F1 Powerboot F1 H2O mengaku terkesima dengan keindahan Danautoba Pembalap Saun Torente dari tim Abu Dhabi UAE mengatakan Sangat kagum saat melihat Danautoba Dari sekian banyak tempat balapan yang pernah dijajalnya Danautoba adalah yang terindah Ini menjadi race pertama bagi kami di Danautoba Ini adalah kesempatan sangat besar untuk beraksi di tengah keindahan Toba Saya sudah banyak berlomba di banyak tempat dan ini adalah yang terindah Ungkapnya Untuk balapan pada hari minggu, Saun akan berusaha untuk menjadi yang tercepat Namun tetap berhati-hati Karena ini balapan yang pertama di Danautoba Saya tidak boleh ceroboh dan akan lakukan yang terbaik, jelasnya Marit Sromoy dari tim Sromoy Racing F1 H2O tim Norwegia Mengaku sangat terkesima dengan Danautoba Baik dalam hal persiapan untuk balapan ini maupun landscape pemandangan yang tersaji Saya sudah berkompetisi di banyak tempat Saya sangat terkesima dengan persiapan infrastruktur dan fasilitas disini Disini sangat berbeda dibanding negara-negara lainnya Disini sangat indah, jelasnya Alec Wekstrom dari tim Gilman Racing Italia mengaku Danautoba adalah impian setiap pembalap F1 Powerboot Ada alasan khusus mengapa tempat ini menarik Pertama dari segi fasilitas Kedua dari track balapan yang memiliki tandangan dan persiapan tersendiri Saya ingin meraih juara pada balapan ini Meski tidak mudah, saya akan berusaha keras Usai konversi pers, para pembalap melakukan latihan bebas Untuk menjajah lintasan balapan untuk pertama kali Puncak balapan akan berlangsung Minggu 26 Februari 2023 Pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat Dan akan ditayangkan live di RCTI dan RCTI Plus PEMBICARA 2 Kanan Murphy Terima kasih telah menonton!